selamat sore teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau lanjutkan tutorial kita tentang clipboard apa itu clipboard ya nah disini ada clipboard biasanya gak di enter oke kayak di enter oke nah clipboard sendiri itu semacam gudang yang ada di microsoft word ya atau di komputer jadi ketika kita copy seperti ini ini kan paragraf pertama saya copy ya ctrl c paragraf kedua saya ctrl c nah ketika di enter disini yang jelas yang muncul ctrl v ya muncul paragraf kedua nah kalau kita mau munculkan yang paragraf pertama nah kita lihat dulu ya clipboard ntar oh to make to make to make disini pilihannya apa aja nih keep source merge formatting keep text only oh ini gak terlalu paham saya saya biasanya jadi intinya gini teman teman jadi ketika kita melakukan proses copy paste ketika kita ctrl c terus kita ctrl v nah jadi sebelum di ctrl v itu dia disimpannya di clipboard atau ketika kita kayak gini ya kita block terus ctrl x nah dia akan tersimpan di clipboard baru setelah kita ctrl v dia akan muncul nah sayangnya kok gak oh ini dem sama video ini ya muncul ya ini video ini dem jadi kita mau paste yang mana misalkan yang video di klik aja video kita mau paste yang dem seperti itu ya oke gitu aja teman teman terima kasih semoga bermanfaat tentang clipboard ini saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih